Hai, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bali Zoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat, hari ini kita akan melaksanakan KTS 2 Atau kegiatan tengah semester 2 Di mana hari ini kita akan belajar bersama di Bali Zoo Nah, sebelum kita mengeksplore atau menjelajah Bali Zoo yang ada di sana Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu Siapa di antara anak-anak semuanya yang pernah ke Bali Zoo? Wah, ternyata banyak sekali Ustadz Ria yang pernah ke Bali Zoo Nah, tentunya ini adalah pengalaman berbeda dari pengalaman anak-anak sebelumnya Dan bagi yang belum, apa sih sebenarnya Bali Zoo itu Ustadz Ria? Baik, jadi Bali Zoo ini selain menjadi destinasi wisata untuk keluarga Juga kita bisa belajar banyak hal di Bali Zoo ini Dan di Bali Zoo ini kita akan menjumpai lebih dari 450 hewan yang beraneka ragam Dan lebih dari 65 spesies Hewan-hewan itu dari seluruh dunia ada di Bali Zoo ini Oke, luar biasa Anak-anak jadinya kita tidak hanya melihat hewan-hewan yang ada dari Indonesia saja Betul sekali ya Hanya saja melainkan dari luar negeri juga dunatannya juga sudah ada di sini Nah, sebelum kita melanjutkan Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi Ustadz Ria? Oke, jadi anak-anak hebat semuanya Ada yang ada yang tahu di mana kita tahu? Maksudnya, di mana Bali Zoo? Oh, oke Di mana Bali Zoo? Nah, Bali Zoo terletak di Jalan Raya Singapadu Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Giyanyar Tentunya di mana Ustadz Ria? Di Bali Indonesia Indonesia Benar, sekali Kira-kira jaraknya dari sekolah berapa lama Ustadz Ria? Saya pikir itu sekitar 1 jam Dari elementary school Mutyara tentunya Dari Jimbaran kurang lebih 1 jam Anak-anak hebat semuanya Jadi tidak terlalu jauh ya Anak-anak semuanya kurang lebih dari Jimbaran Dari sekolah kita Menuju Bali Zoo ini kurang lebih 1 jam Seperti itu Baik, untuk lebih lengkapnya Sepertinya kita akan langsung masuk ke Bali Zoo Benar, seperti itu? Tepat sekali Jadi kita akan eksplor Ustadz Bagas Dan ketika eksplor di Bali Zoo ini Kita tidak hanya berdua tentunya Ustadz Bagas Oke, benar sekali Nanti anak-anak akan belajar bersama Ustadz Bagas dan Ustadz Rio Dan tentunya ada tour guide yang bernama Siapa? Ibu Dayu Benar, sekali Tanpa berpanjang kata Kita akan langsung eksplor menuju Bali Zoo Yang pertama kita kemana Ustadz Rio? Kita akan ke Kampung Sumatera Benar, sekali Yang pertama kita akan ke Kampung Sumatera Yang kedua kita kemana? Kemana? Tiba ke sofa Tepat sekali Dan yang terakhir nanti kita akan keliling Di seluruh kebun binatang yang ada di Bali Zoo ini Oke Langsung lanjut Baik, untuk lebih lengkapnya Anak-anak hebat semuanya Ustadz Bagas Siap, Ustadz Siap Selalu siap Oke So, let's go Terima kasih Baik Baik, anak-anak sebelum kita melanjutkan ke Kampung Sumatera Kita di mana Ustadz Rio? Kita sekarang sedang berada di photo booth Ustadz Bagas Benar, sekali Di mana di saat kita telah masuk Dicek tiket kita Setelah antrian panjang Kita dipersilahkan oleh Bali Zoo Untuk foto bersama Di photo booth yang telah disediakan Kita langsung ke Kampung Sumatera Ustadz Rio Oke, let's go Let's go Tadi kita akan ke Kampung Sumatera Benar Ternyata Sebelum sampai sana Kita menjumpai Rusa-Rusa Benar Dan sekarang kita berada di kawasan Deer Park Nah Di sebelah sini Anak-anak hebat semuanya Kita menjumpai Rusa Timur Nah Sekali lagi apa? Rusa-Rusa Timur Ya, bukan Timur Nah, kalau seperti ini Enaknya itu ditunggangi Tapi gak boleh ya Iya, gak boleh Kalau ada singa Inginnya menunggangin singa Iya Baik Ini Rusanya sangat jinak sekali Bisa kita pegang Dan kita bisa langsung memberi makan Dari sini Nah Oke Seperti itu Sebelas Kalau saya lebih suka yang ini nih Yang ada tanduknya nih Apa bedanya ya? Yang ada tanduknya Dan yang tidak Lebih gagah Oh, oke Lebih ganteng Oke, baik Jadi sempatnya semua Seganteng Rusa Oke Baik Oke, setelah ini kita lanjut ya Perjalanan ke Kampung Sumatera Oke Oke Baik tadi kita telah melihat Rusa dan Kijang Nah Sekarang Saat perjalanan menuju Kampung Sumatera Kita menemukan Hewan yang menarik Lagi Nah, disebelah sini ya Z Iya, benar sekali Oke Yang ini Yang kecil ini Semuanya terlihat Seolah seperti kanguru Dan Ternyata itu namanya Hewan Walabi Saya bilang sekali lagi Hewan apa anak-anak? Walabi Iya, benar sekali Hewan Walabi Hewan walabi ini Bisa juga disebut Kanguru tanah Kanguru tanah ya? Iya, benar Oke Kalau kita kenal Kanguru itu berasal dari Australia Kalau walabi ini dari Papua Wow Ternyata kita tidak kalah Dengan Australia ya Kita juga memiliki Persi kangurunya Iya Hanya saja Ini kecil Sama-sama mempunyai kantong Namun walabi ini Dari Dari mana? Dari Papua Baik, kita lanjutkan Ke kampung Sumatra Tad Bagas Sepertinya ada yang menarik Tad Bagas Benar sekali Ada yang terbang-terbang Iya Nah, ini nih Burung ini Nah, kita berada di Burung Apa kira-kira ini ya? Ini namanya burung apa pak ya? Burung Luribayan Burung Luribayan Nah, kok Dan kakak tua Oke Nah, ini ada warna merah Ada yang warna hijau Ini bedanya apa ya pak ya? Yang merah itu pasti yang betina Dan yang hijau pasti yang jantan Oke Berarti yang merah itu pasti betina Dan yang hijau itu pasti jantan Selalu seperti itu ya? Selalu seperti itu Oke Pernah tidak kalau betina itu hijau? Tidak Tidak ada ya? Oke Nah, ada juga yang menarik nih Kita sering menyanyikan burung kakak tua Kira-kira ada yang pernah melihat burung kakak tua langsung atau tidak ya? Oke Nah, ini burung kakak tua Yang biasanya sering kita nyanyikan Nah Oke Perlu nyanyi kita ini? Nah Perlu nyanyi? Tidak perlu sepertinya ya Ini adalah burung kakak tua Oke Kalau boleh tahu ini jantan atau betina ya pak ya? Ini dilihat dari kelopak matanya Ini yang betina Oh Betina Jadi Anak-anak untuk melihat jantan atau betina Dilihat dari kelopak matanya Benar sekali Jadi Kalau misalkan kita melihat dari yang lain Masih belum bisa Kita melihat dari kelopak matanya Berarti ini betina? Benar sekali Ini burung kakak tua Baik Oke Kita lanjutkan ke kampung Sumatera? Boleh Kita lanjut Oke Wow Terima kasih pak Kita telah Sekarang Kita telah berada di Savana Oke Apa itu Savana? Seperti yang telah Ustadz sampaikan tadi Bahwasannya kita berkeliling di Bali Zoo Bersama Ibu siapa tadi ya? Dengan Ibu Ibu Dayu Benar sekali Oke Bersama Ibu Dayu Kita langsung panggilkan saja Ibu Dayu untuk menjelaskan apa sih yang ada di Savana ini Oke Kita panggil bersama-sama ya Satu, dua, tiga Ibu Dayu Mana suara ya? Ibu Dayu Oke Baik Kami persilakan Ibu Dayu Iya Hai Saya Ibu Dayu dan tentunya akan menjelaskan Savana di Bali Zoo ya Jadi Savana ini padang rumput yang berasal dari Afrika Sudah tentu sangat panas seperti adik-adik lihat nih di belakang Ibu Dayu ya Oke dan untuk satu asa panas sendiri itu identik dengan ada burung unta, haina, ada singa dan juga zebra Pastinya ada adik-adik nanti akan ketemu dengan zebra yaitu kuda yang ada belang-belangnya Pastinya penasaran bukan? Mari kita eksplor ke Savana area Yeay Oke Baik adik-adik semua Kita sudah menuju ke Savana Tentunya adik-adik berjumpa dengan burung yang sangat besar Dan ini namanya burung unta Adik-adik semua atau dikenal dengan sebutan ostrich Jadi burung ini merupakan burung terbesar kedua setelah emu dan yang ketiga itu ada kasuari Nah ini uniknya adik-adik burung unta ini tidak bisa terbang Kenapa tidak bisa terbang? Karena memiliki otot-otot yang cukup banyak di dalam tubuhnya sehingga sangat berat untuk terbang Dan juga memiliki sayap yang sangat pendek Nah akan tetapi burung unta ini sangat kuat Kenapa sangat kuat? Memiliki kaki yang cukup panjang dan juga bisa menendang Alias bisa membunuh kita berbahaya burung yang satu ini tentunya Dan juga burung unta ini larinya 50 km per jam Wow 50 km per jam Mungkin adik-adik ada yang bisa lari sampai sekenceng itu 50 km per jam Dan uniknya lagi telurnya beratnya bisa mencapai 1,5 kg berwarna krem ada di semua Oh itu kalau kita goreng jadi habisnya lama Iya bisa sampai seminggu itu baru habis keluarnya Baik Nah kita ulang lagi ya Ustaz Trio tadi ya Kita tadi telah berkenalan dengan burung unta Nah mempunyai nama Davu Davu Nah Davu Nah burung unta ini sebagaimana tadi Budayu telah menjelaskan merupakan burung terbesar keberapa Ustaz Trio? Nomor 2 Nomor 2 setelah apa? Setelah apa tadi ya? Emu 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 atau emu? Emu Oh emu Nah benar sekali namun membacanya emu Emu Seperti itu Nah tadi adakah yang masih mengingat ya? Berapa cepat tadi saat burung unta berlari tadi ya? Berapa? 50 km per jam Luar biasa ya burung unta ini larinya Kira-kira anak-anak semuanya ada atau tidak ya? Yang kecepatan larinya 50 km per jam? Ada Siapa? Kalau pakai sepeda motor Oh pakai sepeda motor Atau mungkin Ustaz Trio? Oh saya juga bisa Oke Pakai sepeda motor Oh menggunakan sepeda motor Baik kita lanjutkan explore savana nya Oke Wah Ustaz Trio ada yang menarik lagi nih Kita sepertinya melihat anjing disini ya Anjing? Iya itu Ini bukan anjing Ustaz Bagas Apa ya? Jadi ini itu namanya haina Oke Iya jadi haina itu memang sekilas terlihat seperti anjing Tetapi dia itu lebih dekat dengan kucing atau musang Jadi ini keluarga masih keluarganya kucing dan musang lah ini Oke baik Ini pemakan daging Kalau pemakan daging itu apa Ustaz? Oh Karnifora Karnifora Benar sekali Tepat sekali Hewan pemakan daging Karnifora Dan haina ini termasuk hewan pemakan daging ya Ustaz Trio ya Betul sekali Atau biasa kita sebut karnifora Seperti itu Wow keren ini Oke baik Ya mirip anjing sekali ya Menyerupai anjing seperti itu ya Ustaz Trio ya Iya Tapi ini terancam punah juga ini Ustaz Bagas Oh gitu Yang mengancam ini ya siapa lagi kalau bukan manusia Oke Jadi kita semua harus melestarikan hewan-hewan ya Oke Menyayangi hewan-hewan seperti itu ya Ustaz Bagas ya Baik Oke Oke kita lanjutkan menuju zebra Zebra Singa Ustaz ada yang tidur Ustaz Oke Iya Apa itu? Awww Wow Singa Luar biasa Ustaz Iya Tadi kan saya bilang mau menunggangi singa Oke Sudah ada singanya Ustaz Silahkan Ustaz Trio Tapi saya ingin ke sebelah sini Ustaz Oke baik Oke Itu yang jantan ya Ustaz? Iya Benar sekali Ustaz Trio Kalau misalkan kita melihat singa-singa tersebut Ada dua perbedaannya ya Ustaz Trio Yang satu bersurai Atau mempunyai rambut Ya mempunyai rambut di bagian kepalanya Kepalanya Nah kemudian yang satunya yang paling dekat dengan kita ini Betina ya Kita tidak mempunyai surai berarti Betina Betina Nah seperti itu Kita tadi telah mempelajari burung-burung Kalau burung kakak tua tadi Kita bisa melihat dari Mematanya Oke Kalau singa Kita bisa melihat dari Surainya Surainya Atau rambut yang ada di leher singanya Seperti itu Tapi kok nyenang sekali bibirnya Ustaz ya? Iya Sepertinya Sudah kekenyangan Kekenyangan Iya Oke berarti saya tidak bisa nunggangi nih Oke Baik Kita lanjutkan Ayo Perjalanannya menuju zebra Zebra Oke Let's go Wow ini ada zebra ini Bu Dayu Iya Tentu ada sepasang kita di Walu dulu Yaitu satu namanya lulu Dan juga rainbow Jadi lulu itu yang betina Dan rainbow yang besaran Yang besaran Yang jantan Jadi zebra ini identik dengan loreng-loreng Hitam putih ya Ada-ada semua Jadi dasar atau warna dari zebra sebenarnya itu adalah hitam Dan loreng-lorengnya itu berwarna putih Oke Nah dan uniknya untuk zebra sendiri Tidurnya itu berdiri Kenapa tidur berdiri? Karena untuk mengelabui predator atau musuhnya Baik Dan tentunya kelihatan seperti sidik jari nantinya Jadi predatornya itu tidak mudah untuk memangsa zebra Karena terlihat seperti sidik jari Mungkin ada-ada yang tahu sidik jari ya Jadi zebranya seperti itu Oke Baik Nah ini kalau sedang duduk seperti ini berarti tidak tidur ya Karena tidurnya kan berdiri tadi ya Dalamnya ada banyak satwa Oke Kita akan berjumpa dengan The Ring Till Limor Atau The Madagascar Movie King Julian Satu lainnya tentunya akan disaksikan disana Pendasaran bukan? Mari kita ke arah ini Oke Let's go Let's go Burung apa ya? Kira-kira itu Satu ini ya? Nah bersuara Bersuara coba Sebagas ini ya Sebagas Baik Wah Ini kita perlu tahu Sebagas ini Apakah burung kakak tua Atau burung apa ini? Oke Sepertinya kalau Saya yang menjelaskan Saya juga kurang tahu Kita panggil Budayu ya Kita panggil bersama-sama lagi ya Ibu Dayu Oke silahkan Ibu Dayu Baik Nah menarik itu Ibu Kira-kira burung apa ya Ibu ya? Oke baik Saya jelaskan untuk Burung yang di atas ini Berwarna putih cantik Ini namanya burung Jalat Bali Jalat Bali Jalat Bali Atau dikenal dengan Sebutan Bali Sterling Bird Dan ini uniknya Merupakan ikon Dari pulau Bali sendiri Dan burung yang satu ini Merupakan salah satu burung Yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia Dan tidak boleh dipelihara Di rumah Kalau tidak ada Surat izinnya Oke Jadi jangan Coba-coba untuk Pelihara burung yang satu ini Di rumah ya Kalau tidak ada Surat izinnya Sekali lagi Ini nama burungnya adalah Burung Jalat Bali Atau apa tadi? Bali Sterling Bird Oke Wow Bagus ya Cantik Sangat cantik Dan kelopak matanya Juga berwarna budu Sama rambutnya juga Lagi gerik Rambutnya atau ada Jambulnya itu merupakan yang jantan Oke Baik Kalau yang betina itu tidak ada Jambulnya Jambulnya Oke Dapat ilmu baru lagi nih Tadi burung kakak tua Singa Singa Sekarang kita lihat Burung Jalat Bali Jalat Bali kita lihat dari Dari Jambulnya Jambulnya Kalau yang berjambul Kalau yang berjambul tadi Jantan Kalau yang tidak ada jambulnya Berarti Betina Kita lanjutkan lagi Budayu Kita lanjutkan Ada hewan apa lagi Oke Baik Kira-kira burung apa ya Budayu ya Boleh dibantu menjelaskan Budayu Oke Baik Saya jelaskan Untuk burung yang besar Di atas itu berwarna hitam Jenisnya adalah Burung Julang emas Julang emas Ya Atau Enggang musim Atau dikenal dengan Sebutan Red Hornbill The Hornbill Dan ini Biasanya ditemukan Di seluruh kawasan Asia Dan termasuk Pulau Jawa Dan Bali Oke Dan di pulau Bali itu Ada di Taman Nasional Bali Barat Oke Dan biasanya Orang Bali menyebutnya dengan nama Burung Ngos-ngosan Ngos-ngosan Oke Ada-ada tau gak Cara membedakan Jantan betina Burung yang satu ini Oke Oke Dilihat dari warna Temboloknya Jadi yang di atas itu Temboloknya berwarna Biru terang Artinya Yang betina Sedangkan Kuning terang Yang jantan Pastinya Oke Dan dilihat dari Ukuran tubuhnya Yang jantan Lebih besar 10% Yang dibandingkan Yang betina Dan juga Burung ini hidupnya Bisa sampai 15 tahun Lamanya Sangat lama Sangat lama Mungkin ada yang Nanya disana Makanannya apa Ya kira-kira Untuk satwa yang satu ini Atau burung yang satu ini Sudah pasti Pemakan segala Wah Berarti daging makan Iya Buah makan Makan Oke Buah juga makan Atau dikenal dengan Sebutan Omnivora Omnivora Baik Bagaimana dengan Yang itu Yang itu Yang itu Yang kita disebut The Ringtail Lemur Oke Mungkin kita lemur Bersama-bersama Bersama Nah Tadi ini The Ringtail Rimmer Wow Nah jadi Mungkin ada-ada pernah Menonton Movie Demba The Gasker Movie Jadi ini disebut King Julian Ada singanya juga Ada yang satu Yang satu ini Jadi Lemur Lemur ekor cincin Tepatnya Inggrisnya Lemur ekor cincin Jadi Dilihat dari ekornya itu Seperti cincin Sehingga disebut dengan Nama Lemur ekor cincin Nah di Balisu ini Sudah ada banyak nih Ada-ada semua Bisa diperhatikan di Tongkrongan atas sana ya Karena ini beranak-pinak Oke Kita kembang biarkan Karena ini satwanya Sangat Unik Ya Ini menggigit sudah Ibu Dali Pastinya Pastinya ini sangat buah sekali Mungkin Ada yang mau Coba Pegang atau kasih makan Kita panggil Kibernya dulu disini Ada juga yang menjaga Oke Kak Odon Tolong dibantu Bang Mungkin Kak Bagas Atau Saya mau coba Untuk Saya mau coba Silahkan Baik Anak-anak Kita lihat Pustad Rio Akan mencoba Memegang Ya Dan memberi makan Nah Mana ini ya Yang sudah siap Diberi makan Yang sudah siap diberi makan Masih kenyang Sepertinya ya Yang ini Oke Iya Buka Artinya masih kenyang semua nih Yang ini coba Ustaz Rio Oke Luar biasa Baik Makanannya timun Oke Oke Nah kita tadi sudah mengetahui bahwa Hewan ini omnivora Tapi mempunyai makanan favorit Yaitu timun Nah Boleh tepukkan kepalanya Oh jangan Oke Gigit Oke Baik Lanjut Kelelawar Oke Ada kelelawar Nah seperti yang disampaikan di awal tadi Ada kelelawar Nah apa ya kelelawar ini Keunikan dari kelelawar ini apa ya ibu ya Jadi kelelawar ini merupakan satwa nocturnal Atau satwa malam Dan juga tidurnya terbalik Dan dimana mereka itu pada siang hari Tidak mampu melihat Dan hanya mendengarkan Dan memiliki suara ultrasonogra Oke Sehingga Itu untuk mendengarkan Ada predator lain Untuk mendekat Dia mendengarkan saja Karena matanya itu Blame Atau buta Di siang hari Dan mereka aktifnya pada waktu malam hari Dan ini merupakan Memaliyah tentunya Ya dan pastinya Makanan favoritnya Bubuahan seperti papaya Dan juga pisang Ada-ada semua Di sana juga ada itu Terima kasih Ya Oke Oke Banyak sekali ya Nah Ini iguana ya Iya iguana Oke Iguana Oke Seperti Biawak ya sebagainya Benar sekali Benar sekali Satrio ya Oke Serem Oke Berani memegang? Saya gak berani Oke Baik Bisa dipegang? Satrio berani Boleh Ini yang jantan Berarti ini tidak buas ya? Enggak Oh tidak Oke Ternyata kasar Kasar ya? Kasar ya? Kasar Saya ngerti mukanya Ini berbeda dengan biawak ya Kalau biawak Memakan daging Kalau yang ini Memakan Tumbuh-tumbuhan Nah Jadi ini Herbifora Usaterio Herbifora? Daging-daging Jadi ini pun juga Jina Jina Namun Anak-anak semuanya Tentunya saat memegang-megang Seperti ini Juga harus Didampingi Oleh Keepernya? Iya Oke Tidak boleh Langsung memegang sendiri Seperti itu ya Baik Kita lanjutkan lagi Boleh Ustad Oke Kita lanjutkan Ketempat selanjutnya Oke Baik Budayu Nah Di sebelah sini kan ada Harimau Budayu Nah ini harimau Dari mana Budayu? Oke Baik Ada di semua Di sini kita ada Dua harimau yang berwarna Berbeda tentunya Ada yang berwarna putih Dan ada yang berwarna kuning Tentunya Dan harimau ini berasal dari India Oh India Dari India Jadi Ini ada warna putih Tetapi bukan yang albino Melainkan ini genetiknya Berwarna putih Nah jadi Untuk harimau benggala Harimau benggala ini Merupakan harimau terbesar kedua Yang pertama itu Ada Siberian Tiger Dan yang kedua Ada harimau benggala Dan yang ketiga Ada harimau Sumatera Oke Dan tentunya Di balisu ini Namanya King dan Kartini Ya unik namanya ya Kenapa Kartini? Karena lahir pada tanggal 21 April Wow Iya sehingga Diberi nama Kartini Oke Nah ini berarti hanya dua saja ya Budayu ya? Iya ini kita ada sepasang Ada sepasang Ya sepasang yang betina yang putih Yang jantan itu yang kuning warnanya Oke baik Kemudian kalau boleh tahu usianya berapa ya Budayu ya? Ya benar Usia dari harimau kami disini ada King umurnya 12 tahun Oh 12 tahun? Ya dan Kartini 13 tahun Lebih tua setahun yang betina Dan masa hidupnya bisa sampai 20 tahun lamanya Wow lama juga ya 21 tahun Jenis kucing besar pada umumnya Itu hidupnya bisa sampai 20 tahun 20 tahun Oke Dan juga jangan salah ya Harimau ini juga sangat pandai berenang Sangat pandai berenang dan memanjat-manjat pohon juga bisa Dan tentunya berbeda dengan singa pastinya Oke baik Kita lanjut dulu Budayu Setelah dari sini Kita ke mana ini Budayu? Kita akan menuju ke Kampung Sumatera Oke baik Ini ada Marmoset Marmoset apa ini Budayu? Marmoset ini primata dunia baru yang berasal dari Amerika Amerika Oke Kenapa? Karena ini ada jumbay-jumbaynya Terlihat pada daun linganya Oke Dan tentunya Ini juga mengeluarkan air kencing yang cukup berbahaya Bau? Berbahaya untuk mata kita Iritasi bisa jadi Bahaya ini? Oke kita lanjut Budayu Iya Nah ini giben ini sejenis kera berarti ya? Iya sejenis kera Oke Dan oa jawa ini tentunya berasal dari Pulau Jawa Pulau Jawa Iya tentunya kita kembang biakan di Balisu Oke Dan sudah sempat kita rilis di situ Patenggang Jawa Barat Satu ekor yang bernama Boris Oke Yaitu program kita adalah Breeding Gezu Release Back to One Wow Nah ini juga ada ekornya Budayu ya? Iya tidak ada ekornya benar sekali Oke Karena ini jenisnya adalah Kera Oke Kalau monyet itu berekor panjang Jadi kalau kera itu tidak ada ekornya Tidak ada ekornya Baik Ya dilihat dari tangannya juga cukup panjang Kakinya yang pendek Jadi kera Oke Oke Kerasakti Kerasakti ya? Iya Nah ini juga giben kan ya? Iya siamang Oke siamang Siamang Ini berasal dari Pulau Sumatra dan juga Kalimantan Kalimantan Kalau yang gak butuh endemiknya Jawa Jawa Oke Ini asli namanya buaya sinyulong Sinyulong? Iya buaya sinyulong ini merupakan buaya pemakan ikan Memakan ikan Oke Dan moncong mulutnya itu sangat panjang Kita ada tiga ekor disini namanya Toga Togotogi Toga Togotogi Toga Togotogi Biar mudah dipanggil Oke baik Ya tentunya ini bukan aligator ya Jadi buaya itu berbeda dengan aligator Oke kalau aligator? Kalau aligator itu bentuk mulutnya bentuk U Bentuk U? Iya Oke yang mangapnya gede itu ya? Iya jadi dia itu hanya hidup di rawa-rawa saja Sedangkan kalau buaya itu berbentuk V V? Iya dan hidupnya bisa di air asin dan di air bawah Oke Ini pelajaran sekali nih untuk anak-anak semuanya ini Oke Oke Kita lihat buaya muaranya Buaya muara Buaya terbesar kita miliki Wow Yang berasal dari pulau Papua Indonesia Oke Dan juga kita temukan di Australia Oke baik Tapi itu ada buaya daratnya juga Wah ini Kalau ini saya berani Budayu Bisa dimasukin kepalanya gak apa-apa nih Kalau foto di sana Iya Tapi eksennya jangan senyum Harus takut Itu baru pas kena buaya Wah ini dia Wah ini dia Usianya itu sudah puluhan tahun Benar ibu ya? Benar Ini sudah berapa tahun ibu? Kalau ini sudah 70 tahun Ini berbeda Yang waktu ini itu namanya monster Monster Ya lebih gede Kalau ini namanya batu Ya 70 tahun usianya bisa sampai 100 tahun Oh lebih Karena ini buaya merupakan satu purba Oke ini sendirian saja bu Udah ya? Iya jadi belum ada pasangannya Wah Oke kasihan Ada yang mau Oke baik Ngeri nih Oke kita lanjutkan Bu Dayu Ini burung kasuari Nah tadi kita kan ketemu sama burung unta Ya Sekarang ketemu dengan burung kasuari Ini yang terbesar ketiga Oke Nah burung kasuari ini berasal dari Indonesia Pulau Papua Pulau Papua Ini kita kebanyakan spesiesnya dari Papua banyak ya? Ya karena kita itu berdekatan dengan Australia Jadi satu-satu itu banyak yang berasal dari Papua Dari Papua Di sana memang pulau yang sangat Sato-sato yang sangat cantik kita temukan Seperti kasuari Ada Bird of Paradise Apaya Cendrawasi juga Cendrawasi Oke baik Jadi ini burung yang dilindungi juga Oke seperti ini kasuari ya? Iya kasuari ini juga sama Kakinya sangat kuat Sehingga disebut dengan sebutan Deadliest Bird Wow Keren juga namanya Dan ini memiliki helm di atas kepalanya Berfungsi untuk melindungi dirinya Karena dia larinya kencang menerobos ranting-ranting itu Biar tidak sakit Tidak sakit Oke Itu ada helm Berarti itu memang kuat ya Ibu ya? Kuat karena itu terbuat dari pigment karatin Jadi sama dengan kuku kita Iya Dan ini jelas tidak bisa terbang ya Ibu Dari Tidak bisa terbang Sudah pasti karena sayapnya pendek dan juga burung berotot Burung berotot Iya Oke Ini kita kalau lari ini bisa lebih cepat sepertinya Ibu Undaswari ini Anak-anak semuanya mungkin jarang makan buah-buahan Ini kasuarinya malah banyak makan buah ini ya Baik Makanan utamanya Kita lanjut Lanjut ke Kampung Sumatra Kampung Sumatra Baik Ini sudah yang tingkat Baik Baik anak-anak hebat Jadi kita akan menuju ke Kampung Sumatra Dan ke sana kita akan menaiki kendaraan ini Jadi disebutnya shuttle bus ya Dengan double deck Double decker Oke Kita sepertinya di atas ya Ibu Dayu ya Iya kita di atas sekarang ya Oke baik Anak-anak hebat semuanya Jadi sekarang Ustadz Rio Kemudian Ustadz Bagas dan Ibu Dayu Sekarang berada di deck yang kedua Iya di atas shuttle busnya begitu ya Nah nanti kita akan melihat-lihat sekitarnya Kiri kanan kita, depan kita, belakang kita Semuanya akan kita lihat Oke Kita akan menuju ke Kampung Sumatra Tetapi anak-anak semuanya Ustadz Bagas juga penasaran ini Terkait dengan profesi dari Ibu Dayu Betul Nah Ini sebutannya profesinya zookeeper betul ya Ibu Dayu ya Kalau saya tempatnya sih sebagai zoo animal presenter Wow Dan saya sudah bekerja dari tahun 2002 Jadi tempatnya sudah hampir 20 tahun Hampir 20 tahun Iya Karena belajar mengenai satwa yang ada di Bali Zoo Oke Baik Kalau boleh tahu Ibu Kan kalau misalkan tadi Ibu zoo animal presenter 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 Nah kemudian di Bali Zoo ini Ada beberapa sih Apa namanya Profesi yang ada disini Tadi Ustadz tadi menyampaikan zookeeper Apa itu zookeeper Kemudian apa saja sih yang ada di Bali Zoo ini Ibu Oke bagian-bagian dari profesinya ya Benar Oh divisinya Nah Baik saya jelaskan ya Jadi di Bali Zoo ini Karena beragam kegiatan ya tentunya mencangkup disini Tentunya kami di bagian zoo animal presenter Ada juga bagian customer service yang melayani tamu Menaik turunkan tamu di Sappelbas tadi yang mencangkupan nya Selanjutnya ada juga cleaning service itu public area namanya Terus ada divisi garden Ada marketing tentunya Oke Dan kita ada dua dibagi disini Operasional dan juga konservasi Konservasi Oke Konservasi itu di bagian zookeeper Zookeeper Oke Apa yang paling menyenangkan selama 20 tahun ini Ibu Dayu Sebagai zoo animal presenter Jadi hal yang sangat menyenangkan Tentunya kita bisa berkomunikasi dengan pengunjung Dari berbagai negara Dari Indonesia dan dari luar negeri tentunya Dan disamping itu kita juga bekerja dengan satwa Satwa Jadi tidak mentok di dalam ruangan saja Kita bereksplor dan tentunya sangat menyenangkan Pastinya disini Nah itu dia anak-anak hebat Bagi anak-anak hebat yang ingin explore Atau yang hobinya explore Atau yang sukanya explore Nah anak-anak bisa menjadi seperti Ibu Dayu Yang memiliki wawasan yang luas Nah sebelah sana anak-anak hebat Ada satwa Disana ada gajah Nah ini gajah Sumatera berarti ya Bu Oke baik Wow Mana Ibu? Mampu Di Lampu Di Lampu Oh Welcome Bas Wow Indah sekali ya di Kampung Sumatera ini Ini hewan-hewan khas Indonesia berarti ya Ya khas Indonesia yang berasal dari Pulau Sumatera Pulau Sumatera Wow Keren ternyata Kampung Sumatera ini Ada gajah kami yang disana Ini kita bisa menaiki gajahnya Ibu Dayu? Bisa Bisa? Bisa dengan tingkat Bisa menunggangi gajah disini Oke Kira-kira berapa Ibu Dayu? Ya untuk harga promo lokal Itu di harga 275 ribu rupiah Wow sangat terjangkau Dan untuk anak-anak 220 ribu Oke Bagi anak-anak yang ingin maik gajah Datang ke Bali Zoo Datang ke Kampung Sumatera Nah di sebelah sana ada lagi tuh gajahnya Lebih dekat lagi Ya kita totalnya ada 13 ekor gajah di Bali Zoo Banyak juga Oke luar biasa sekali Di bawah sana banyak pengunjung juga ternyata Iya Itu artinya orang-orang Indonesia cinta animalnya Indonesia Harus itu ya Oke Oke Kita turun Baik Ada dari semua Kita sudah sampai di Kampung Sumatera tentunya Dan pastinya penasaran dengan soto-soto Sumatera Untuk pertama kalinya kita akan masuk ke area Tiger Trail namanya Ya benar sekali Sudah pasti Tiger itu artinya harimau Nah disini adakah yang pernah melihat harimau langsung? Belum pernah ya Kita hari ini akan melihat secara langsung Dan mungkin bisa lebih dekat lagi ya dengan harimau Dan tentunya nanti akan dijelaskan Apa sih bedanya harimau yang ada disini Dengan yang ada disana tadi warna putih Yang berasal dari Australia tadi ya India Oh dari India tadi ya anak-anak ya Baik kita langsung masuk ke harimau Sumatera Tiger body part Nah kira-kira apa ya bagian-bagian tubuh dari harimau Silahkan boleh dijelaskan Ubu Baik ini ada bagian-bagian tubuh dari harimau Semuanya ya dadit ya Kita lihat dari lidah yang pertama Oh ya Jadi harimau ini memiliki lidah yang cukup kasar Dan ini bisa merasakan asam dan manis Tidak seperti manusia Jadi seperti itu pengecapan dari harimau sendiri Oke oke Dan selanjutnya ini ada whiskers atau kumis Oke Kumis harimau ini membantu untuk navigasi Dan navigasi dan tentunya memberi kode atau tanda bahaya Ketika ada predator yang mau menyerang Terus selanjutnya ini ada orceli namanya Orceli Orceli ini merupakan mata palsu yang terletak pada belakang klinga harimau Dan ini biasanya untuk mengelabui musuhnya Sehingga pandangannya tuh melihat harimau Padahal itu merupakan mata palsunya Oke Terus ini juga ada taring Oke Nah harimau ini sepanjang 7,5 cm Wow Dan ini tentunya sepanjang pisau daging tentunya Wow Itu 7,5 cm Dan selanjutnya ini ada kaki dan telapak kaki Dan cakar Oke Ini sangat tajam sekali tentunya Yang bisa membahayakan untuk kita Manusia dan juga musuh dari harimau tersebut Oke Jadi ini beberapa dari bagian-bagian tubuh dari harimau Yang tidak kalau menariknya ini juga ada mata Oke Mata harimau itu 6 kali lipat lebih tajam dibandingkan kita manusia Wow 6 kali lipat ya 6 kali lipat lebih tajam dibandingkan kita manusia Dan ini bukan satuan malam ade-ade semua Oke Melainkan ini merupakan satuan krebskuller Krebskuller ini artinya bisa memburu senja dan juga pajar Jadi pajar dan tajam sehingga hari itu bisa memburu Bukan satuan nocturnal Oke Jadi kalau harimau, singa itu bukan satuan nocturnal Karena dilihat dari kompak matanya berbeda dengan kucing Oh Biasanya kucing itu bulat Jadi merupakan satuan malam Oke Nah menarik ya anak-anak kita mendapatkan ilmu lagi nih Kita bisa melihat membedakan hewan nocturnal atau bukan itu bisa dilihat lagi dari kelopak matanya Kita bisa melihat bahwasannya kalau harimau tadi mempunyai kelopak mata yang agak lonjong Agak lonjong berarti menandakan harimau ini bukan hewan nocturnal Kalau kita melihat yang lebih bulat itu termasuk hewan nocturnal Nah ada yang menarik juga nih ada pertanyaan untuk anak-anak semuanya Kira-kira setelah kita melihat giginya yang sangat tajam seperti ini Harimau memakan apa ya anak-anak ya Apa? Yap benar sekali harimau memakan daging Nah ada yang tahu adakah yang masih mengingat apa nama lain hewan pemakan daging itu? Yang tadi kita sudah jelaskan tadi Apa? Ya benar sekali Karning flora Seperti itu Baik mungkin kita lanjutkan lagi untuk melihat harimaunya lebih dekat lagi Lanjut Baik anak-anak kita telah menjumpai harimau Sumatera Nah boleh dijelaskan Ibu siapa sih namanya harimau Sumatera kita yang ada di Bali Zoo ini Ibu? Baik untuk harimau Sumatera yang ada di Bali Zoo kita memiliki sepasang namanya Sean dan Pandeka Sean itu yang betina Pandeka yang jantar Oke Jadi yang adik-adik temui sekarang adalah harimau yang betina tentunya Oke Nah harimau Sumatera ini merupakan harimau yang terkecil dan tentunya kita jumpai di Pulau Sumatera Indonesia Oke Baik Yang pastinya dibedakan dari loreng-lorengnya Nah jadi loreng-loreng harimau Sumatera ini lebih rapat-rapat dan juga seperti sidik jari Oke Ya sedangkan yang tadi kita lihat harimau bunggala itu postur tubuhnya jauh lebih besar Oh ya Dan juga memiliki warna yang berbeda Oke Putih dan juga kuning Oke baik Nah dari luar sendiri Ibu kalau misalkan kita melihat bagaimana cara kita membedakan yang jantan dan yang betina Iya ini sama seperti singa tadi Oh ya Kalau yang jantan itu ada surainya Oke Dan tentunya yang betina ini sedikit aja Jadi tidak terlalu lebat Oke baik berarti hampir mirip seperti singa tadi ya Nah kalau misalkan yang jantan dimana ini ya Sepertinya masih tidur Iya yang jantan karena ini siang-siang jadi yang jantan masih tidur Oke Tentunya satwa-satwa kucing besar pada umumnya ketika sudah kenyang Mereka akan menggunakan waktunya untuk tidur Oh oke Karena untuk mencerna makanannya Makanannya lebih lama menggunakan waktu tidur Oke baik Seperti itu ya anak-anak ya perlu kita ketahui Jadi kenapa harimau itu tidur Karena memang sudah kenyang Nah dan membutuhkan banyak waktu untuk mencerna makanan yang telah dimakan di perut harimau tersebut Seperti itu Terima kasih ibu kita lanjutkan lagi ke bagian selanjutnya Yaitu gajah ibu ya Oke kita ke gajah Oke baik disini ada yang menarik lagi ibu ya Tentang harimau-harimau Nah kira-kira bisa dibantu menjelaskan ibu dari gambar yang ada di depan kita ini Kira-kira harimau ini ada atau tidak ya di Bali Zoo Baik Boleh dibantu ibu Baik kita akan langsung menuju ke 9 subspecies tiger Jadi ada 9 sebenarnya di dunia itu jenis-jenis harimau Yang pertama ini ada harimau Malaysia tentunya Malayan tiger Dan tentunya ini sudah tidak ada lagi ya Dan memiliki sifat genetik yang sangat berbeda tentunya Dan selanjutnya yang kedua ini ada Siberian tiger Dan ini dikenal tiger yang terbesar di dunia tentunya masih ada Jadi ini masih ada di Rusia tepatnya Oke kalau di Bali Zoo belum ada Di Bali Zoo tidak ada Oh tidak ada baik Dan selanjutnya kami disini juga ada harimau benggala Oh iya Di Bali Zoo tepatnya ini sudah ketemu ya Iya Bener Ini harimau benggala masih ada tentunya di sekitaran Asia Timur Dan masih kurang lebih 3.750 ekor di hutan tentunya ya Baik Dan selanjutnya ada harimau Cina Selatan Nah dimana harimau Cina Selatan ini juga sudah tidak ada lagi Oke baik Dan eksting Dan tentunya selanjutnya harimau Jawa Oke Ini dikatakan eksting atau punah pada tahun 1970 Hmm Sudah lama ya jadi ini sudah punah tidak ada lagi Selanjutnya ada harimau Bali Oke Harimau Bali Oh ternyata Bali Juga ada juga baik sebelumnya tetapi sekarang sudah punah ini juga dinyatakan eksting tahun 1940 Oke Jadi sudah tidak ada lagi Dan selanjutnya ini harimau Sumatra Yang tadi ada kenal namanya Pandeka dan Sian Itu masih ada di di Bali Zoo dan juga di Indonesia tepatnya di pulau Sumatra Dan selanjutnya ada harimau Caspia Dan selanjutnya ada harimau Caspia Jadi ini sudah eksting tahun 1970-an juga sama seperti harimau Jawa Oke Ya jadi semua itu 9 spesies tiger hanya 3 yang masih ada Oke baik Ternyata banyak sekali ya spesies harimau yang ada di dunia ini ya Dari 9 spesies sisa 3 saja Nah usah telang lagi ya Dari 9 spesies sisa berapa saja tadi yang ada di dunia Hanya ada 3 Di antaranya harimau Benggala yang dari India tadi ibu ya Kemudian ada harimau Siberian Atau di Rusia Iya yang ada di Rusia tadi Dan yang kita lihat barusan tadi adalah harimau Sumatra Baik Sepertinya sangat seru sekali ya ibu Kalau kita tidak lanjutkan ke gajah Pasti anak-anak sudah penasaran dengan gajahnya ya Baik kita lanjut saja langsung ke gajah Oke Baik anak-anak Telah dibawa kita di akhir hewan yang akan kita pelajari Yaitu gajah Tadi kita sudah mengenal Ini adalah salah satu gajah yang bernama siapa ibu? Ena Ena Nah kalau kita melihat gajah disini sangat besar ya Kalau kita tadi melihat dari sana terlihat kecil Kalau disini memang benar-benar sangat besar Jadi tidak ragu lagi kalau satu hari makannya berapa kilo tadi? 250 kilogram Dan beratnya tadi berapa? Kurang lebih 2500 kilogram Nah ibu sekarang kami ingin bertanya Kira-kira gajah ini jantan atau betina ya ibu ya? Baik adik-adik semua Saya akan jelaskan mengenai gajah ya Jadi Ena ini merupakan gajah yang betina Oke Atau yang cewek ya adik-adik Kenapa? Karena gajah yang betina ini tidak memiliki gading Ya jadi gajah betina tidak memiliki gading Yang jantan saja memiliki gading Dan usianya sudah 35 tahun Wow 35 tahun ya Dan gajah bisa sampai 70 tahun namanya Oke Baik Nah selain itu ibu Jadi untuk membedakan gajah jantan dan betina Kita bisa melihat dari gadingnya ya Benar sekali Tentunya kalau yang jantan ada gadingnya di sebelah sini Iya Nah Ada gadingnya kanan kiri Oke Kemudian kalau yang betina tentunya tidak memiliki Nah ini ada yang menarik nih Gajah makannya melalui belalai terlebih dahulu ya ibu? Boleh dijelaskan fungsi dari belalai gajah ini apa saja ya ibu ya? Baik adik-adik Jadi fungsi belalai dari gajah ini disamping untuk mencium ya Karena ini hidungnya Dan juga sebagai fungsi jari atau tangan Ketika mengambil makanan itu menggunakan belalainya Oke Jadi di ujung belalainya itu ada tonjolan satu Itu merupakan finger atau jari dari gajah Sehingga lebih mudah mengambil makanan Untuk dimasukkan ke mulutnya dan dipunya Baik Oke baik Berarti ini sebagai hidung Dan juga ada jarinya ya Jarinya kecil Oke kalau anak-anak melihat yang paling bawah ibu Nah itu adalah jarinya Dan ini salah satu hewan yang langka ya ibu ya Iya sangat Nah dan ini dilindungi Dan kalau misalkan anak-anak hewan ini Saya jelaskan lagi Hewan ini berasal dari Sumatera Lebih tepatnya di Lampung Di Taman Nasional Waikambas Nah oleh karenanya Karena hewan ini hewan langka Tentunya kita semuanya Mulai dari sejak dini Kita harus melestarikannya Dengan apa kita melestarikannya Tentunya kita tidak boleh memburu hewan tersebut Secara sembarangan Ataupun pemburuan gelap ya Anak-anak ya Karena biasanya gajah ini diburu Akan dimanfaatkan gadingnya Untuk apa? Untuk hiasan Itu boleh atau tidak? Tentunya tidak boleh Dan yang kedua Kita juga harus melestarikan tempatnya gajah Tempatnya gajah di mana? Tentunya di hutan Kita juga harus menjaga hutan kita Tidak boleh menambang pohon sembarangan Untuk tempat tinggal gajah-gajah Dan sehingga gajah-gajahnya Semakin banyak lagi Dan lestari Seperti itu Mungkin ada yang ingin tambahkan lagi Ibu? Oke dan untuk gajah Sumatera Mungkin adik-adik ketahui Berbeda dengan gajah Afrika ya pastinya Karena gajah Afrika itu lebih besar Dibandingkan gajah Sumatera Tentunya Dan disini bisa dilihat kuku gajah kita ya Dari Sumatera Di depan itu ada 5 kukunya Di belakangnya ada 4 kuku Sedangkan gajah Afrika Di depannya ada 4 kuku Di belakangnya ada 3 kuku Jadi itu yang membedakan Dan juga telinganya yang sangat lebar Yang berasal dari Afrika Sedangkan yang dari Asia Hanya kecil saja Oke mungkin langsung kita tutup Ibu Mungkin itu saja Untuk jelajah kita di Bali Zoo Pada hari ini Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Dayu Telah mendampingi kami Berkeliling Mulai dari depan tadi Sampai yang terakhir ini Di kampung Sumatera Dengan bertemu gajah Yang bernama Ena ini Sampai jumpa lagi Anak-anak di lain kesempatan Semoga bermanfaat Untuk pembelajaran Di Bali Zoo pada hari ini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh